Shalom saudara kualaikum Tuhan kejauhan kita jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini saudara dalam cuplikan videonya Haikal Hasan mengatakan bahwa hanya binatang yang memihak Israel kita tidak tahu pasti apakah dia sampaikan ini untuk yang seagama dengan dia atau untuk semua kalangan kalau untuk yang seagama dengan dia ya itu urusannya dia tapi kalau dia sampaikan ini untuk orang lain juga yang berbeda agama dengan dia saya rasa ini kurang tepatlah apa yang dia katakan nah saudara kualaikum Tuhan mari kita melihat cuplikan videonya selebiah dahulu menghimbau nih ya kita semua harus berada di pihak muslim berada di pihak palestin hanya binatang yang berada di pihak Israel kata baik-baik hanya binatang yang berpihak di pihak Israel supaya kita tercatat oleh Allah sebagai orang yang berpihak kepada muslimin kepada palestin kepada Gaza berangkat itu suatu pembuktian nah itu dia cuplikan videonya sekali lagi kalau dia sampaikan hal itu untuk yang seagama dengan dia ya itu urusannya dia tapi kalau pernyataannya itu untuk semua kalangan saya rasa kurang tepat ya nah daripada kita sibuk mengurusin ocehan daripada Haikal Hasan di video tadi mendingan kita melihat video yang satu terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku menari di negeri ini Aku bersaksi dari tempat ini Memasjurkan nama Yesus Selaki hayat di kandung badan Di dunia ini selamanya Inilah puji-pujian kami Anak-anak negeri Papua Negeri yang indah dan bermain Aku lahirkan hidup di sini Tanah yang penuh berkat Tuhan Mutiara hitam diupukimu Papua bercahaya bagi Kristus Oh haleluya Inilah puji-pujian kami Anak-anak negeri Papua Negeri yang indah dan bermain Negeri yang indah dan bermain Negeri yang indah dan bermain Baik Seruang Tuhan itu cuplikan videonya Kita sudah lihat bagaimana Saudara-saudara kita yang dari Papua Membawa bendera Israel Sambil memuji Tuhan Sepertinya ini momen ibadah Kita tidak tahu pasti Ibadahnya apa Acara ini apa Tetapi Saya perhatikan di video tadi Sepertinya mereka Sedang Memuji Tuhan Sambil membawa bendera Israel Dan saudara-saudara kita ambil Sisi positifnya bahwa Mereka sedang memuji Allahnya Israel Allahnya Abraham Isa dan Yaakob Saudara-saudara Saudara-saudara berbicara Israel Saudara-saudara ini Satu hal yang unik Dimana Alkitab mencatat bahwa Bangsa Israel ini adalah Bangsa pilihan Tuhan Bangsa Yang dipilih Tuhan Menjadi umat kepunyaannya Ya Saudara-saudara Kalau kita melihat sejarah Perjalanan Bangsa Israel Di dalam Alkitab Ya Bagaimana mereka Dipilih oleh Tuhan Bagaimana mereka Ditolong oleh Tuhan Bagaimana mereka Bebaskan oleh Tuhan Dari musuh-musuh mereka Ya Dan bagaimana Tuhan Menjadi Penyelamat Bagi mereka Ya Bahkan Alkitab Mencatat bahwa Hanya bangsa Israel Yang pernah makan Roti Yang dari syurga Ya Ketika mereka Di Padanggurun Menuju Tata Kenaan Dari Mesir Mereka Diberi makan Oleh Tuhan Yaitu Mana Atau Roti Yang turun Dari syurga Saudara-saudara Tuhan Sangat luar biasa Dimana Kasih Tuhan Bagi bangsa Israel Sangat nyata Sekali Ya Dan Tidak hanya Berbicara kasih Seorang Tuhan Ya Tuhan juga Adil Ya Ketika bangsa Israel Tegar tengkuk Ya Tidak taat akan Silman Tuhan Tuhan juga Marah terhadap Mereka Ya Tuhan Bahkan Menghukum mereka Ketika mereka Tidak taat kepada Tuhan Sebagai bukti Bahwa Tuhan Begitu sayang Kepada Israel Ya Tuhan tidak Mau mereka Tidak menaati Tuhan Setolong Tuhan 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 Mau Ya bangsa Israel Tetap menjadi Umat kesayangannya Dengan Ketaatan Israel Terhadap Tuhan Ya Setolong Tuhan Sangat luar biasa Ya Dimana Tuhan sendiri Yang memilih mereka Menjadi Umat kesayangannya Dan juga ada Ayat Di dalam Alkitab Yang mencatat bahwa Ya Orang yang memberkati Israel Terberkati Dan orang yang Mengutuk Israel Akan terkutuk Karena kenapa Karena Israel Adalah umat Pilihannya Tuhan Ya Pertanyaannya Apakah Janji Tuhan Masih tergenapi Bagi bangsa Israel Hingga hari ini Ya Karena kita lihat Ya bangsa Israel Ada yang percaya Yesus Ada juga yang tidak Ya Sudah Orang Tuhan Soal mereka Percayai Yesus Atau tidak Ya Itu Urusan Pribadi mereka Dan itu Berbicara Keselamatan Tetapi Janji-janji Tuhan Bagi bangsa Israel Tetap tergenapi Hingga kini Saya katakan Ya Dari mana kita Boleh melihat Hal itu Ya Saudara Bangsa Israel Adalah bangsa Yang Sangat maju Dan dunia Mengakui Kepintaran Dan kehebatan Daripada Bangsa Israel Ya Misalnya Dalam hal Militer Ya Mereka Menciptakan Alat-alat Canggih Yang Sangat Luar biasa Dalam Tuhan Ya Dalam dunia Ekonomi Mereka juga Tergolong Negara maju Setelah Selam Tuhan Ya Dan Banyak hal Yang sangat Luar biasa Yang berasal Dari Israel Yang boleh kita Lihat Hari-hari Selam Tuhan Ini sebagai Bukti Bagi kita Bahwa Tuhan Tetap Menggenapi Janjinya Bagi Israel Ya Lepas Dari mereka Percaya Yesus Atau tidak Tetapi Janji Tuhan Tetap Tergenapi Karena Tuhan Tidak pernah Mengikari Janjinya Janji Tuhan Seperti Fajar Di pagi hari Yang tidak Pernah terlambat Selam Tuhan Ya Dan selalu Nyata Ya Selam Tuhan Apa berkat Rohaninya Bagi kita Ya Saudara Apapun yang kita Alami hari-hari Tuhan Berjanji Kepada kita Bahwa Bagi kita Yang setia Kepadanya Bagi kita Yang taat Kepadanya Tuhan Pasti Memberkati Kita Tuhan Pasti Menyatakan Pertolongan Bagi kita Di waktunya Tuhan Sebagaimana Tuhan Menolong Bangsa Israel Sebagaimana Tuhan Menolong Bangsa Israel Demikian Tuhan Menolong Setiap Kita Yang percaya Dan yang berharap Kepadanya Selam Tuhan Mari kita menjadi Orang yang Senantiasa Percaya Dan berharap Kepada Tuhan Dan Kita percaya Bahwa di waktunya Tuhan Tuhan Menyatakan Keajaiban Bagi kita Sehingga Kita Tidak Menjadi Ekor Tetapi Senantiasa Menjadi Kepala Tuhan 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 video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Sya Allah